Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Ditreskrimumpolda Kepri mengungkap kasus dugaan pungutan liar di tempat wisata pantai Tanjung Pinggir Batam, Kepulauan Riau. Hasil dari pengungkapan kasus tersebut, 4 orang tersangka diamankan. Kepolisian daerah Kepulauan Riau membengkuk 4 orang tersangka dalam dugaan pungatan liar. Di tempat wisata pantai Tanjung Pinggir, Kota Batam, keempat orang pelaku pungli tersebut berinisial OE, RI, SF, dan NM. Ditemui saat gelar rilis di Mapolda Kepulauan Riau pada Kamis, tanggal 2 bulan Januari 2020 sore, Direktur Reses Kriminal Umum Polda Kepri Kompet Polari Darmanto mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan aksi pemuda yang meminta uang kepada pengunjung yang ingin memasuki kawasan pantai Tanjung Pinggir. Di mana setiap orang yang ingin menikmati wisataan di sana dikenakan biaya sebesar 20 ribu rupiah tanpa diberikan tiket masuk. Menanggap laporan tersebut, subdit 3 Direkturat Reses Kriminal Umum Polda Kepri pun bergerak dan melakukan penyamaran. Hasilnya, aparat kepolisian pun berhasil membuktikan laporan yang diterima dari masyarakat. Dan berhasil menyita barang bukti berupa 2 tas warna hitam dan coklat, serta uang tunai sebesar 3.840.000 rupiah. Di tempat yang sama, Kabit Humas Polda Kepri Kompes Polhari Golden Heart menjelaskan, keempat pelaku yang telah diamankan nantinya akan dikenakan Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Batam No. 17 Tahun 2001 tentang kepariwisataan Kota Batam dan ancamannya hukuman 6 bulan atau denda paling banyak sebesar 5 juta rupiah atau Pasal 62 Perda Kota Batam No. 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan distribusi parkir dengan ancaman 3 bulan penjara atau dengan 5 juta rupiah. Dan retribusi parkir, Kota Batam, ancaman hukumannya 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Jadi kedua pasal ini yang diterangkan berdasarkan peraturan daerah yang mengatur tentang perwisataan. Kemudian yang juga dilapis dengan Pasal 3.8 KUHP tentang perancaman dan pemerasan. Terus ada tagihan yang nggak usah dipaksakan seperti parkir, terus tidak perlu ada retribusi. Karena kalau kita bicara retribusi di dalam Pasal 42 sama Pasal 62 itu tahun 2017 itu tata kelolaannya sudah lengkap. Pirantinya sudah lengkap. Ada tukang parkir, berseragam, kupon, retribusi, asuransi, keselamatan, lifeguard. Itu harus lengkap. Dan jadi 20, katakanlah 20 ribu per kepala. Mungkin masyarakat bisa nerima. Kenapa? Pada saat memasuki rekreasi, dia sudah melihat ada penjaga pantai. Betul nggak? Ada menara, ada fasilitas, ada tempat fasilitas lain seperti toilet dan sebagainya. Itu sudah jelas berarti. Berarti masyarakat juga pasti akan menerima. Sekalipun mau 30 ribu, 25 ribu. Kenapa? Karena pada saat saya memasuki rekreasi perusata, saya sudah terjamin. Dan terproteksi. Dan terproteksi. Nggak seperti ini. Meminta duit 20 ribu. Kalau enggak, yaudah kembali. Alas aja dengan macam-macam. Penguatan ke sini nggak juga. Apa buktinya? Makanya wajar. Masyarakat sekarang kan cukup cerdas nih. Ngasih duit, kalau nggak ada kupon apa, di mana? Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.